Bagian-bagian bunga dan fungsinya Perhatikan gambar bunga berikut Mahkota bunga Fungsi dari mahkota bunga adalah Menarik serangga agar hinggap ke bunga Berikutnya adalah Kepala sari Kepala sari berfungsi untuk menyimpan serbuk sari Berikutnya adalah Benang sari Benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi jantan Berikutnya adalah Bakal biji Bakal biji berfungsi sebagai tempat bertemunya serbuk sari dan sel telur Berikutnya Dasar bunga Dasar bunga merupakan bagian paling bawah bunga Yang berfungsi untuk melekatnya mahkota bunga Berikutnya adalah Tangkai bunga Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga atau penghubung bunga dengan ranting Berikutnya adalah Kelopak Kelopak berfungsi untuk melindungi atau membungkus bunga sebelum mekar atau waktu kuncup Berikutnya adalah Kepala putik Kepala putik berfungsi sebagai organ reproduksi betina Semoga kamu dapat memahaminya dan tetap semangat belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!